Tad, kenapa motor single cylinder? Kok sistem crankshaft-nya nggak kayak motor 2 cylinder atau lebih, yang konrutnya pake metal? Nggak juga, sebenarnya KTM, terus X-Mag, X-Mag dia pake metal seperti ini, jadi modelnya seperti ini, kemudian ini KTM, KTM Duke RC250 maupun yang 390, 1 cylinder pun tetap menggunakan metal. Memang penggunaan metal pada Conrad itu jauh lebih advance ya, baik secara putaran, kemudian secara ringannya, dan lain sebagainya jauh lebih banyak keuntungannya. Tapi memang ini tidak disesain untuk motor-motor yang istilahnya heavy duty, jadi bukan buat speed ya, kalau memang preferensinya ke performance, rata-rata itu pasti pake seperti ini. Karena kenapa? Karena ini cuma modal oli aja, modal oli itu udah selesailah, nggak perlu banyak part dan lain sebagainya. Dan ini gantinya juga gampang, misalkan ini kena, itu kita tinggal lepas ininya, nanti masukin metal, kemudian tinggal masukin setting, selesai. Seperti ini, sebenarnya motor-motor seperti, kayak motor-motor Honda, contohnya CBR150, itu ada kemungkinan untuk bisa dimasukin metal. Kenapa? Karena dia ada oli yang masuk ke dalam namanya kruk as, kemudian oli itu keluar juga pada area big panel. Mungkin buat kalian yang ingin riset, yang sekiranya pada bagian kruk asnya itu memang ditembak oli langsung, itu kemungkinan besar bisa dipasangin namanya metal piring seperti ini. Akan tetapi, itu pasti akan memerlukan pembuatan metal, kemudian kruk asnya sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi, ini adalah metal dengan putaran terlihat tidak ada piring yang memiliki batas limit sebuah putaran kecuali metal piring, karena dia hanya dilapisi oli yang artinya hampir tidak ada friksi seperti piring pada umumnya. Oke, jadi itu buat kalian yang belum tahu, satu silinder ada juga. Oke, jangan lupa di follow, like, and share, and comment, stay young, right fast. Terima kasih telah menonton!